Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel catat tutorial memasak hari ini saya akan membuat tutorial ya wingkolabu tonton videonya ya jangan di skip skip biar paham cara pembuatannya langkah pertama langsung kita belah ya buahnya terus kita kupas kita besin potong kecil-kecil kita potong-potong ini kita cuci dan kukus ini adalah proses pengukusan ya coba kita lihat belum ya masih agak keras kalau sudah matang itu lembut Hai mari kita buka ya sudah masa apa belum ini kandungan airnya banyak dari buahnya sendiri kalau tadi ngisi airnya sedikit Oh sudah ini sudah mata masak ya kita matiin kompornya ini adalah bahan-bahan untuk membuat wingkol ya wingkol atau labu ini sudah saya kukus ya bahan-bahannya ini setengah kilo ini sekilo sekilo setengah gulanya ini ntar saya pakai sekilo setengah ya bukan dua kilo ini Hai sekilo setengah setengah juga ini ini santan yang sudah saya masa hai 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 bahannya tadi dua walu kolok ini hai 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 ntar saya kasih ini sedikit margarin setengah Hai garam satu sendok teh ini aja bahannya Hai pertama-tama Ayo kita remat dulu ini sama gula kita tuangkan gula ini separuh saja ya yang ini Nah baru-baru yang segilonya kita kasih garam dapur sedikit ya terus kita remat ini diremat sampai tercampur ya antara gula sama Hai ini labu ini sudah tercampur ya Hai ini tepung teribunya yang satu kilo yang setengah kilo ini kita masukin kita aduk-aduk ini kita kasih tadi ya margarin yang sudah saya cairin cairkan kita aduk lagi terus kita kasih santan santan yang sudah kita rebus tadi ini santan saya ambil atas-atasnya saja ya masalahnya tidak begitu butuh banyak air ini Hai adonannya seperti ini ya ibu-ibu tinggal masukin ke cetakan terus di open Hai dan ini adalah hasilnya ya kelihatannya sudah matang tapi belum ini mau saya masukin ke openan ini kita masukin ke openan masuk ke openan lagi ini nah ini waktunya balik ya warnanya lain tidak seperti wingko-wingko biasanya kita olesin dulu margarin karena ini sangat lembek ya lembek lembut atau empuk ya ini wingko empuk ya ini untuk memikirkan yang lumayan lama ini adalah hasilnya wingkolabu itu saja dari saya barangkali bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe ya terima kasih